Terima kasih Saya tahu ada jemaah kita, itu luar biasa Biaya sekian ratus juta Mungkin sudah miliaran uang dikeluarkan Hanya untuk hamil sekali Subhanallah, tidak Allah kasih Ada orang yang Allah mudahkan Setiap tahun bisa hamil, punya anak banyak Tapi anak-anak itu malah dibengkalaikan Bukannya dianggap sebagai sebuah nikmat Yang baik, usia dididik Dibaik, jadi kader kita Mereka itu bisa menjadi Amal soleh yang luar biasa Saya sering bilang ini teman-teman sekalian Tentu saya memberikan contoh diri saya saja Karena itu yang saya tahu ya Sekarang saya duduk disini Saya tadi baru telpon ayah saya Memberitahukan kadang-kadang pagi Saya minta didoakan Atau lagi ngobrol, tanya kabar ada kebutuhan beliau Misal, saya ngobrol walaupun sebentar Untuk masuk dalam Biru Waliden, karena beliau ada di Makassar Tapi subhanallah, saya kadang-kadang berpikir Lagi duduk, menyampaikan hadis Satu, dua, tiga, lima, sepuluh Masuk di masjid, sholat Apalah yang saya lakukan, saya tahu betul lah Ayah saya dulu waktu kecil memandu saya untuk itu Maka beliau lagi ada di Makassar Panen pahala ini Kita gak tahu ya Anak kita ini akan menjadi seperti apa ke depan Kalau kita sudah ikhtiar, sudah coba Memberikan yang terbaik Lalu dia menjadi kader-kader umat yang terbaik Maka apapun yang dia kerjakan Jadi amal jariah buat kita Sampai cara jalan, cara berbicara Itu jangan dianggap remi teman-teman Jangan selalu menggunakan jasa orang lain Walaupun boleh Ada orang kadang-kadang karena kekayaan yang melimpah Merasa tidak mau sibuk dengan anak-anak Akhirnya dia tidak mau sibuk sama sekali Anaknya cuma ditemui pada saat habis mandi Dipeluk sebentar lalu ditinggalkan Semuanya pembantu yang urus Dari pagi, malam pulang sudah tidur Sudah tidur, sudah makan, sudah selesai Seakan-akan kewajiban hanya sekedar bertanya Bukan itu Amanah Allah subhanahu wa ta'ala kasih Itu bagian dari kita Membawa nama kita ke depannya Dia juga akan tetap membawa Penisbatan nama itu akan terus dibawa Sampai ke akhirat Sebagaimana Nabi SAW mengatakan Pilihlah nama-nama yang terbaik Buat kalian Karena kalian akan dipanggil dengan nama-nama kalian Dan nama ayah kalian nanti pada hari kiamat Begitu juga pada saat meninggal Dipanggil Waktu malaikat bertanya Ruhnya siapa ini Waktu dibawa ke langit Awal ke ruh kita keluar dari jasad Maka dikatakan Ruhnya siapa ini Maka malaikat akan berkata Fulan bin Fulan Dibawa namanya Bawa nama orang tua itu Makanya harus difahami Tentang poin berkasih saing dengan anak-anak ini Bagian dari badan Syariat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!